Jadi bener-bener aman banget. Ini untuk kisik mic-nya. Dan kita bakal bahas ke bagian kabelnya dulu deh sebelum mic-nya. Ini kabel jack-nya. Kalau gue lihat sih ini panjangnya kayaknya kisaran 5 meteran sih kayaknya. Dan ini kabelnya tuh bagus banget loh. Jadi beneran kabelnya tuh bagus banget teman-teman bisa lihat. Halo geng, kebasan-kebasan gue mau ucapin banyak terima kasih. Buat teman-teman apa terkecuali dimanapun siapapun video kali ini. Gue mau unboxing sekaligus mau mereview. Karena udah lama banget ya. Gue gak pernah unboxing alat baru atau mereview alat-alat baru. Tapi kemarin ada beberapa mic ya. Yang belum sempet gue review. Cuman udah gue pake. Ada Z-Nazer. Z-Nazer i900 series. Boleh dipinjam nih mic-nya. Kalau misalnya teman-teman pengen tau hasil dari mic ini. Dynamic ini yang terbaru. Ini buat gue pribadi ya. Hasilnya ada di Dallas Music. Yang lagunya... Antique. Antique sama ini. Kemarin gue rekaman apa? Lagu apa? Hujan dan Kenangan. Jadi kemarin gue recordingnya pake mic ini. Harganya berapa bang Nalas? Aduh. Alhamdulillah ya. Ini harganya Rp200.000. Teman-teman bisa cek di online. Ini harganya berapa sih? Di online. Rp250.000. Ada yang Rp250.000. Beda-beda. Kalau di Last Project jualnya Rp200.000. Jadi mereknya Z-Nazer i900 series. Terima kasih. Oke. Oh ya enggak dong. Sebaru. Pasti lempar-lepar. Dan kali ini. Karena mic itu udah gue pake. Dan teman-teman juga udah denger hasilnya. Terutama buat teman-teman yang ikut Lombok Cover ya. Udah ada di channel Last Music. Dan sekarang gue mau review. Dan unboxing mic. Yang udah lama gue incer. Dan sekarang langsung aja ya. Kita langsung ke barangnya. Yuk kita bongkar rumah. Bukan bongkar rumah sih. Apa ya acaranya tuh? Yang bedah rumah. Bedah rumah. Kalau gue uang kaget. Oh iya uang kaget. Uang kaget ya. Jadi gue kali ini mau mereview. Dan unboxing. Eh salah. Unboxing dan mereview. Mic Dynamic. Mic yang udah lama banget gue incer. Hmm. Mixur. Seri. Nah serinya nih. Gue sebutin aja ya. SH835W. Atau SH835B. Nah ini yang ngebedain white sama black. Jadi ada dua series ya. Kalau W itu white. Kalau B itu black. 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 Blacky. Nah langsung aja ya. Kita langsung bahas aja. Pertama temen-temen bisa lihat dari penampilannya aja. Ini tuh udah beda banget ya. Pertama kesan mahalnya dapet. Karena ini udah. Apa ya. Udah keren banget gitu loh. Jadi bener-bener. Ada gembok-gemboknya udah kayak koper. Eh koper. Kayak koper-koper yang bawa-bawa duit gitu loh. Ini ada kunci-kunci-nya gitu. Ini dari segi ini ya. Packagingnya. Wah sih. Packaging. Dan langsung aja. Ini kita buka dulu. Oke. Ini rencana mau gue pake juga. Karena temen-temen banyak yang minta. Bang. Mic-nya emang ada yang lain. Surbeta aja. Ada seri kondenser. Cuman emang yang make dynamic kita pakenya. Samsung Q7. Samsung Surbeta. Sekarang nambah juga SM. SM57. Berapa? SM58 ya. Berurang ya? Nambah ya dulu. Nah. Jadi ini kalau kita buka. Untuk. Kemasannya. Ini bener-bener keren banget ya. Langsung aja kita buka ya. Jadi temen-temen. Cara bukanya gini. Nah. Terus temen-temen angkat. Eh kebalik ya. Kayak gitu. Terus temen-temen angkat. Eh salah ini ya. Kok nyangkut sih di? Oke. Kok ini nyangkut? Dusun. Gue dusun ya. Langsung aja lah ya. Nah. Jadi disini gue pake yang warna white. Kerenja apa ya? Nih. Temen-temen bisa lihat. Disini bener-bener dari segi apa ya. Packagingnya. Jadi kayak kotaknya tuh bener-bener berkualitas banget. Nih. Temen-temen bisa cek. Ini keren banget ya. Terus ada busa-busanya juga. Ini apa ya. Buat mic temen-temen tuh nanti bakal terjaga gitu. Bakal lebih terjaga lagi. Karena kalau misalnya kayak gini kan. Apa mic yang kita taruh disini. Resiko buat leceh tuh kayaknya gak ada gitu loh. Jadi bener-bener aman banget. Ini untuk isik mic-nya. Dan kita bakal bahas ke bagian kabelnya dulu deh sebelum mic-nya. Ini kabel jack-nya. Kalau gue lihat sih ini panjangnya kayaknya kisaran 5 meteran sih kayaknya. Dan ini kabelnya tuh bagus banget loh. Jadi beneran kabelnya tuh bagus banget temen-temen bisa lihat. Memang beda sih. Kalau mic yang bagus itu kabelnya juga oke. Karena jujur aja. Mikrofon sebagus apapun. Kalau kabelnya itu kurang, bagus. Itu ngaruh banget temen-temen. Gue seru bilang gitu. Dan bisa temen-temen lihat XLR-nya aja. Ini keren banget bener. Jadi bener-bener kayak yang. Kalau biasanya yang bawaan mixer beta nih biasanya ya. Ininya tuh goyang. Ini bener-bener kuat. Bener-bener kuat. Iya. Dan ini untuk bagian jack 6,5-nya. Bener-bener keren. Ini udah ada pair-nya. Jadi buat apa ya. Kalau misalnya kita tarik-tarikan gitu. Misalnya gak sengaja ketarik-tarik. Ini bener-bener ngebantu juga. Ngehambat biar gak patah atau apa. Karena kabelnya sering banget tuh. Kalau ketekuk-ketekuk gitu. Resikonya tuh nanti dia kayak. Kabel itu ketekan. Alhasil kabel itu jadi makin sempit. Akhirnya putus kabelnya kayak gitu. Dan ini bisa menolak-menolak. Wih keren bener. Bener-bener keren ya nih. Ini kabelnya aja ya. Langsung kita buka. Karena nanti kita mau langsung cobain hasilnya. Gue juga ngejar waktu. Kalau bisa sebelum 10 menit gak kelar. Dan ini langsung aja ke mic-nya. Jadi mic-nya ini. Tuh. Mic-nya ini ada tempat jari-jarinya loh. Tuh. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Kok lima enggak? Oh iya lima nih. Harusnya empat aja udah cukup. Harusnya ya. Kan nanti gini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Kalau jempol disini. Mic-nya jatuh. Ya. Tapi ini keren sih. Jadi ini fleksibel ya. Karena memang teman-teman. Kalau nyanyi. Kalau nyanyi itu sebenarnya gak bagus kalau mic-nya disini. Kan biasanya ada. Oh. Itu. Ini gak direkomendasikan. Nyanyi pake kayak gini. Makanya kalau teman-teman perhatiin. Kayak MC atau apa. Pasti megangnya gini. Kebetulan gue juga dulu waktu sebelum YouTube. Gue itu kerja di perusahaan. Jadi sering bawa training segala macem. Jadi sering ngomong di depan kelas. Jadi emang bener bawa pembawaan itu kayak gini. Dan ini. Yang buat gue ngerasa terkesan beda banget. Ini mic yang teman-teman lihat. Mungkin kesannya kayak bengkok ya. Kayak bengkok. Bener gak sih? Waktu gue pertama lihat. Wih kok kayak bengkok. Ternyata. Memang benar. Di saat teman-teman jarinya disini. Nah. Ini tuh mic itu langsung condong ke bawah gitu. Jadi langsung ngarahnya tuh ke mulut. Jadi gak harus kayak gini banget. Ini dibikin kesan nyaman. Dengan posisi tangan kita. Pergelangan tangan ya. Gak terlalu nekuk. Gak terlalu apa. Lurus aja. Ini mic tuh udah langsung ngarah ke kita gitu. Jadi posisi nyaman banget gitu. Langsung aja kita cek bagian detailnya. Disini teman-teman bisa lihat. XLRnya. Ini bener-bener bodinya tuh beda dari biasa. Boleh di. Bahkan yang mic kemarin baru gue beli aja. Ketebalannya tuh beda banget loh. Ketebalannya beda banget ya. Disini menggambarkan kalau mic ini bahannya tuh lebih berbobot gitu. Dan untuk bagian tuningnya. Bukan tuning sih. Lebih tepatnya apa? Switch. Switch on off-nya. Disini teman-teman bisa cek. Jadi ini terbuat dari plastik sih. Terbuat dari plastik. Rata-rata sih memang dari plastik. Kalau misalnya rata-rata bukan plastik. Misalnya besi atau apa. Pasti itu bakal mempengaruhi audio. Wuhh kok jadi terang banget. Bakal mempengaruhi audio. Makanya rata-rata switch on ini pasti bakal plastik. Kalau misalnya dia besi. Biasanya nanti dia jadi kayak menghantar daya. Kayak gitu. Makanya memang yang bagus plastik. Cuman kalau bisa plastiknya yang berkualitas ya. Kalau ini sih gue liat keras sih. Bahannya keras. Ini kamera kadang terang kadang gelap nih. Terus kita langsung bongkar bagian dalamnya ya. Kayaknya memang harus lebih lama ya. Karena gue pengen ngejelasin ini sekaligus detail. Nah ini yang gue bilang. Mic-nya tuh bengkok loh. Jadi ini posisi lurus ya. Ini posisi lurus. Mic-nya tuh miring ke sana. Bener gak sih? Mic-nya tuh miring tuh. Ini bukan kesan gue yang megangnya miring. Enggak. Mic-nya bengkok ya kan. Jadi dengan posisi jari. Terus jari jempol. Jari jempol tuh udah posisi on-offnya disini. Dan ini jari-jarinya tuh udah pas banget di telapak. Nih tuh. Jadi temen-temen nyanyi tuh. Ini posisinya udah bengkok ke bawah gitu loh. Ya kan. Ini yang ngebedain. Terus. Ini sih keren banget. Bener deh. Jadi ini tuh kayak gak nangkep sebelah kanan-kiri. Jadi bener-bener fokus ke depan. Jadi ini mic-nya cocok banget kayaknya. Buat temen-temen nyanyi atau ngonten. Nyanyi atau ngonten yang lingkungannya berisik. Jadi temen-temen bisa pakai ini. Nanti gue bakal coba deh ngonten di dalam ruangan. Sekarang langsung aja kita tes. Ini pakai sound card V8 dulu. Kita mau tes hasil audienya kayak gimana. Kalau dipakai sound card V8 yang kita jual. Oke. Langsung aja kita cus ke videonya. Aku tak menyangka ini yang terakhir kita bersama. Hujan menjadi sanksi cinta kita. Saat kita harus berpisah. Nah jadi ini hasil audio dari mixture SH-835W. Dan menurut gue pribadi ini suaranya walaupun mic dynamic. Tapi suaranya itu hampir mirip-mirip sama AKG D5. Kalau gue inget-inget ya suaranya. Karakternya hampir sama loh. Jadi walaupun kategorinya mic dynamic. Tapi dia ini agak sensitif. Terutama di. Jadi dengan. Gue ini kecil banget nih padahal ini mbak. Jadi kayak misalnya. Hujan menjadi saksi cinta kita. Jadi kayak. Jadi kalau misalnya nyanyi. Kalau misalnya yang menggebu-gebu. Itu suaranya bakal. Gitu. Jadi ini walaupun mic dynamic. Harus kayak kontrol. Mungkin caranya teman-teman. Kalau bisa nyanyinya jangan posisinya nempel di mic. Kayak gitu. Kan biasanya ada orang yang nyanyi harus nempel. Ini kayaknya memang harus berjarak. Ini gue sekitar jaraknya sekitar 3 sentian deh. Cik. Lebih enak gitu. Kalau misalnya terlalu deket. Nanti. Jadi. Jadinya malah kayak nge-peek. Sember. Karena terlalu deket. Tapi kalau misalnya agak jauh. Hujan menjadi. Saksi cinta kita. Itu lebih enak. Jadi mic ini. Cocoknya buat teman-teman. Itu yang nyanyinya tuh kayak. Apa ya. Sebenernya. Volume disesuaikan aja sih. Kalau misalnya teman-teman nyanyi nempel. Ya volumenya harus lebih kecil lagi. Kayak gitu. Tapi teman-teman. Kalau gue pribadi denger ini hasil mic. Suaranya tuh. Memang. Ada kelasnya ya. Sesuai sih sama harga ya. Ini kalau harga. Kisaran 300 ribu ke atas nih. Cuman nanti. Kita coba tanya. Bisa dapat harga miring atau enggak nih. Kalau misalnya dapat harga miring. Gue juga ngambil ini. Ini gue nyobanya di songkat Vila Pantes ya. Gimana kalau nyobanya di songkat profesional. Kayaknya bakal lebih oke nih. Kalau misalnya kita nyanyi lagi. Coba dengan suara yang berbeda. Ini kalau misalnya ehohnya gak nyapi setengah. Kalau ehohnya setengah kayak gimana nih. Coba ditambah di. Setengah. Cik. Setengah aja berasa banget. Kedengerannya. Jadi disesuaikan aja ya. Tapi kalau menurut gue pribadi. Dengan karakter vokal gue yang biasa aja. Ini udah ngebantu banget. Kalau menurut gue. Dengan mix. Harganya gak nyampe 500 ribuan. Karena jujur aja. Gue pake mix Samsung Q7. Dengan harga 700 ribuan. Kurang lebih. Gue gak cocok sama mix itu. Jujur aja. Makanya gue jual. Dan ini gue dapet mixur. Seri SW. Eh seri SW. SH83. 835W. Gue lebih suka ini. Walaupun harganya jauh dibawa dari Samsung Q7. Menurut gue pribadi. Kayak gitu. Dan ini gue gak ngebagus-bagusin ya. Karena gue pengen nge-review itu. Apa adanya aja. Gue pernah pake kondenser yang harga 1 jutaan. Kayak Samsung C01. Terus ada yang Behringer. Ada juga yang Alcron. Malah gak cocok. Cocoknya malah yang LGT nih. Cocoknya malah yang LGT. Yang harga 250. Jadi gue gak ngebagus-bagusin yang harus mahal aja. Enggak sih. Sesuai karakter aja. Dan mungkin. Menurut gue ini oke. Belum tentu jujur. Menurut temen-temen oke. Tapi kalau gue pribadi. Dengan sound card V8 plus lu ya. Ini udah ngebantu banget sih. Suaranya lebih berkelas. Kalau menurut gue pribadi. Oke. Mungkin sekian videonya. Biar gak terlalu lama juga. Mudah-mudahan bisa jadi salah satu referensi. Dan kalau gue pribadi. Gue mau make ini. Dan mungkin sekian videonya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekiranya temen-temen suka. Boleh di like. Boleh subscribe juga ya. Channel Dallas Music. Dan channel Dallas Project. Buat temen-temen yang mau ikutan lama giveaway. Cover lagu. Boleh banget. Dan satu lagi. Berkarya gak harus nunggu kaya. Kenyangan gue nih. Berkarya gak harus nunggu kaya. Gue hari salam Dallas Project.